Pemirsa KPU Batanghari telah membuka syarat calon perseorangan yang bakal maju di Pilkada 27 November 2024 mendata. Syarat calon perseorangan wajib memiliki minimal 10% dukungan dari jumlah daftar pemilih tetap yang mengacu pada DPT Pemilu 14 Februari 2024 lalu. Ketua KPU Batanghari, Abdul Halim menjelaskan, sejak 5 April 2024, calon perseorangan untuk Pilkada dibuka. Dalam memperoleh dukungan calon perseorangan. Sebanyak 22.221 dukungan yang wajib dipenuhi calon perseorangan di Kabupaten Batanghari. Yang sebarannya minimal terdapat di 5 kecamatan dari jumlah 8 kecamatan di Kabupaten Batanghari. Jumlah syarat dukungan tersebut mengacu pada jumlah daftar pemilih tetap pada Pemilu 14 Februari 2024, yakni 222.203. Dari jumlah DPT tersebut, calon perseorangan harus mendapatkan dukungan minimal 10%. Yang dikalkulasikan dari 10% tersebut, sejumlah 22.221 dukungan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Pendukung Calon Perseorangan. Dari jumlah dukungan calon perseorangan tersebut, pemenuhan syarat dukungan calon perseorangan akan dibuka pada 5 Mei 2024 mendata. Jadi, misalkan kita mengambilkan dukungan pati dan dukungan pati untuk calon perseorangan itu harus mendapatkan calon minimal sebaran bukungan bakal pesan calon itu sebanyak 22.221 dukungan KTP yang sebarannya minimal di 5 kecamatan. Nah, surat atau syarat dukungan ini mengacu kepada jumlah DPT pemilih tetap pada jumlah DPT kita itu 222.203. Namun sejauh ini, riak pilkada Bupati Batanghari belum terlihat adanya calon perseorangan yang bergerak dan menjadi penantang Bupati Fadil Arief. Terima kasih telah menonton!